Intro Shalom para penuai dimanapun Bapak Ibu berada Kita telah masuki bulan yang ketiga Dari tahun penuai yang raya ini Saya percaya Bapak Ibu terus bergairah Terus bersemangat untuk mencapai capaian-capaian yang besar Yang Tuhan inginkan bagi setiap kita Saya mau sampaikan kepada kita bahwa Dengan maximize the harvester Artinya adalah kita semuanya harus memaksimalkan Semua penuai yang ada di gereja kita masing-masing Supaya mereka semuanya bekerja keras Tanpa bekerja keras tidak mungkin kita mencapai capaian-capaian yang besar Bahkan Alkitab juga memberikan jaminan kepada kita bahwa Hanya orang-orang yang bekerja keraslah yang akan mencapai capaian-capaian yang besar Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya Bapak ibu sekalian dari ayat ini Tuhan ingin agar setiap kita Agar setiap penuai yang ada di gereja kita masing-masing Bekerja keras untuk menuai jiwa-jiwa Bagi kemuliaan nama Tuhan Mengerjakan karya-karya besar Sehingga kita akan lihat hal-hal yang besar Yang akan kita capai melalui gerakan penuai yang kita kerjakan di lingkungan kita masing-masing Ayat ini jelas sekali mengatakan syarat bahwa Untuk berhasil, untuk mencapai capaian yang besar Maka setiap kita harus bekerja keras Tidak ada yang santai-santai Tidak ada yang diam-diam Tidak ada yang pasif Melainkan semuanya harus bekerja keras Karena ketika kita bekerja keras Alkitab memberikan jaminan kepada kita bahwa Tuhan pasti akan memberikan keberhasilan bagi setiap kita Sehingga kita menuai dengan sorak-sorai Dan membawa pulang berkas-berkasnya Dengan sukacita mempersembahkannya kepada Tuhan Karena itu saya himbau setiap kita Dimanapun kita berada Ayo sing-singkan lenganmu Ayo bekerja keras Ayo kuatkan dan tegukan hatimu Lakukan perkara-perkara besar Karena kita akan lihat nanti Tuayan yang luar biasa Kita jangkau bagi kemuliaan nama Tuhan Karena itu menjelang pasca ini Dimana kita akan memperingati Kematian dan kebangkitan Kristus Mari kita kerjakan perkara-perkara besar Dengan penuh kasih Dengan penuh cinta Seperti Yesus telah mengerjakan Dengan penuh kasih Dan penuh cinta Sehingga setiap orang diselamatkan Bagi kemuliaan nama Tuhan Karena itu Ayo para penuh Sing-singkan lenganmu Ayunkan sabitmu Tuai sebanyak-banyaknya Bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Haleluya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Amin